Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Kebakaran melanda sebuah bangunan toko bingkai dan ruko di seberang Pasar Mampang, tepatnya di Jalan Mampang, Prapatan Raya, arah Jalan Warung Buncit semalam. Efek dari kebakaran tersebut masih terasa hingga pagi ini dengan lalu lintas yang macet. Pagi ini, Polda Metro Jaya mengimbau agar pengguna kendaraan menghindari area yang terkenal pada lalu lintas di Jakarta Selatan ini. Kebakaran tersebut baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat tadi. Imbas kebakaran sebuah ruko di sekitar Jalan Mampang, Prapatan Raya. Situasi arus lalu lintas dari arah kuningan menuju Warung Buncit Padat. Cuit akun resmi X dari TMC Polda Metro Jaya. Pada Jumat 19.04.2024 pukul 07.00. 04.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan dari menu live traffic di Google Maps pada pukul 07.00. 19.00 waktu Indonesia Barat lalu lintas di depan Pasar Mampang, khususnya Jalan Warung Buncit arah Jalan Kapten Petendian terlihat mengalami kemacetan yang ditandai dengan warna merah. Bahkan warna merah ini terlihat membentang sepanjang 5 km dari selatan, yaitu dari Jalan Warung Buncit hingga Jalan Mampang Prapatan di sekitar Pasar Mampang. Namun, jalanan tepat di depan lokasi kebakaran, yaitu kuningan arah buncit, masih terlihat berwarna hijau menandakan lancarnya pergerakan kendaraan. Dikatakan oleh polisi bahwa lalu lintas di sana masih belum dibuka sejak tadi malam. Api baru padam jam 6 pagi, lalu lintas masih belum dibuka, kata Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Yee Kanitero, kepada wartawan. Terlihat kendaraan-kendaraan memadati kawasan Mampang, yang juga dikenal sebagai Simpang Gotri. Persimpangan ini merupakan pertemuan antara Jalan Mampang Prapatan Raya, Jalan Kapten Petendian, hingga Jalan HR Rasuna Said. Di persimpangan jalan ini, terdapat juga Jalan Kolong atau Underpass yang menghubungkan Jalan Mampang dengan Jalan HR Rasuna Said. Demikianlah berita kali ini, kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.